Tangannya, taruh di pinggang. Oke, sekarang putar ke kanan. Hadap ke depan lagi. Putar ke kiri. Sekarang duduk. Tangannya dibawa ke depan. Oke, aku belum lihat tangannya. Oslin, Oslin. Mana tangannya, Oslin? Tangannya, Oslin. Bawa ke depan. Wah, Joseph malah pakai lompat-lompat, Joseph. Duduk aja, Joseph. Duduk, Joseph. Oke, tangannya sudah di depan. Sekarang diputar ke kanan, putar ke kiri. Digerak-gerakkan tangannya. Tadi sudah badannya. Oke. Wah, ada yang baru datang nih. Selamat pagi, Deniz. Oh, Deniz masih pegang roti. Ayo, abisin dulu, Deniz. Sudah goyang-goyang. Oke, Kaniken. Munculin gambarnya dulu. Kak Martin, sudah ada siapa aja? Itu Kak Martin, aku sudah nggak kelihatan ya. Ada siapa aja. Ada Elopah, ada Kimora, ada Andra, Joseph, Oslin. Oh, ada lagi nih, Kak. Ada Glea, ada Sofi. Selamat pagi. Pagi, Sofi. Pagi, Glea. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Dan Gendis, Kak. Pagi, Gendis. Dan Mama Gendis. Gendis sama Mama atau sama Papa? Pagi hari ini, sekolah Minggu kelas Iman, Kaniken sama Kak Martin ceritanya siaran dari ruang kelas Iman. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak ruangannya? Masih ingat kelas ini, ruang kelas ini? Kita udah satu tahun. Sekolah Minggunya dari rumah. Pagi hari ini, di turgosnya Kak Niken dan Kak Martin. Mana Kak Martin? Angkat tangan Kak Martin. Hai, adik-adik. Kita mau mulai sekolah Minggu. Kaniken sudah bawa Alkitab. Kalau adik-adik ada Alkitab, dibawa. Nanti mau Papa yang bacain ya. Wah, apa aja nih ya yang harus kita lakukan pagi hari ini? Yang pertama, aktif, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Nanti kalau Kak Martin ada pertanyaan, adik-adik jawab. Kalau disuruh, apa tadi ya? Oh, tadi Kak Niken udah minta berdiri. Terus goyang-goyangin tangan. Adik-adik sudah ikutin. Wah, bagus-bagus. Abis itu yang kedua nih, sarapan sebelum ibadah. Tadi Kimora baru sarapan. Udah selesai ya, Kimora ya? Udah. Udah. Terus, Danis tadi lagi habisin rotinya. Terus, tadi Kak Tessa udah sarapan belum ya, Kak Tessa? Eh, ada Kak Tessa nggak sih di sini? Belum, Kak. Belum. Yaudah, habisin nih ya, Kak Tessa, sarapan. Iya. Aku baru setengah belum habis. Nanti aku lulus-lulus lagi. Terus yang ketiga, siapkan Alkitab. Udah. Udah, oke. Lagi yang lain, bawa Alkitab. Joseph, oke. Nanti Joseph minta papa atau mama bawain Alkitabnya abis ini ya. Terus, yang kedua, jangan apa nih, jangan jalan-jalan kesana kemari. Jalan-jalan. Di layar ilang nih. Wah, mana nih Kak Niken? Ya, mana sih Kak Niken? Nah, Kak Niken katanya ibadah sekolah ini. Jalan-jalan. Tapi jalan-jalan kemana-mana. Jangan. Tetap di depan layar handphone atau di layar laptop atau di layar TV-nya ya. Terus, apa lagi nih? Asik sendiri tidak menangkan. Oh, main-main. Aku bawa mainanku. Oh, jangan. Simpan dulu mainannya. Nanti dilanjutin mainnya abis sekolah minggu. Baik, kita mau lanjut. Mulai sekolah minggu. Adik-adik sekarang boleh ambil sikap saat eduh? Kita mau siapin hati, siapin pikiran, kita mau mulai sekolah minggu. Minta tolong Tuhan bimbing, kita ikutin sekolah minggu pagi hari ini. hai, kamu bisa lihat gambar apa ini? Gambar apa tuh, Kak? Dunia. Dunia? Gambar dunia? Iya, ini gambar peta. Ada warna, apa aja tuh ya? ada warna apa aja itu? Pink, biru, oranye. Nih, oranye. Pink, pink, blue, black. Black? Oh, ya. Itu, ya. Blue, black. Nah, ini, kita ada yang diwarna oranye, nih. Eh, bentar. Kanikan tunjukin dulu mana. Eh, kok kena stop? Waduh, sebentar-sebentar. mana gambar ku hilang tiba-tiba. Wah, kanikan ngapain tadi? Sebentar ya, adik-adik. Kanikan pencet apa tadi nih? Maksudnya, mau tunjukin kita ada di titik sebelah mana tadi pulau-nya. Tidak. 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 Ada di warna oranye yang ada garis putus-putus, tuh. Ini dia. Senter aku, kelihatan nggak nih? Kita di titik warna merah. Kelihatan. Kelihatan, iya. Kelihatan. Yang warna pink ini namanya Afrika. Yang Afrika. Yang warna kuning muda, ini Australi. Ini Indonesia nih, di sini. Hari ini, kita mau dengar cerita dari suatu tempat di sini nih. Kok ada titiknya? Eh, kok jalan-jalan sendiri dia? Dimana tuh, Kak? Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan, Kak Martin. Inilah yang ada panas. Oh, iya. Apa nama tempatnya? Kita ikutin terus sekolah minggu pagi hari ini, ya. Mari, kita mulai perjalanan pagi hari ini dengan gambar apa tuh? Tersenyum. Oke, aku sudah lihat senyumnya, Glea. Sudah lihat senyumnya, Kimora. Mari kita sama-sama angkat pujian. Mari kita bersuka, ya. Mari kita bersuka, ya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Kita berkumpul jadi satu. Dan yang wajah berseris. Hilangkanlah hati yang sudi. Bukan lagi suka, ya. Tapi bukan kita. Mari kita bersuka, ya. Bukan lagi. Hari ini. Hari kita bersuka, ya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tangan wajah berseris Hilumlah hati yang sulit Bukankah Yesus berkat pada apa yang diberikan kita Mari kita bersukaria Terima kasih semuanya bersukaria Mari kita berdoa Ambil sikap doanya Lipat tangan, Kak Martin tolong dilihat sudah lipat tangan semua Sudah Kak Oke, mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Kami anak sekolah minggu kelas iman Mau sekolah minggu Sertai kami, temani kami Bernyanyi, mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang sertai kami Dalam namamu kami sudah berdoa Amin Amin Terima kasih Nah, adik-adik Kak Martin mau menyapa adik-adik lagi Selamat pagi adik-adik semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kak Martin mau minta Mau ada permainan Kalau Kak Martin nunjukin gambarnya Adik-adik Kasih jempol 2 ke atas Kalau good Kalau gambarnya itu hal yang baik atau good Kasih jempol 2 ke atas Coba lihat Kak Martin mau lihat jempolnya Adik-adik, mana jempolnya semua Oslin Hello, Pak Oke Kita mulai ya Gambar pertama nih Gambar pertama Kak Niken It's too good or bad Adik-adik Oh iya Kalau bad Jempol 2 ke bawah Kak Martin lupa Ke bawah Apa ke atas ini Bad ya Tidak mau mendengarkan mama Kalau mamanya lagi ngomong Tutup telinga Atau kalau mamanya lagi berbicara Gak mau mendengar Itu Bad or good Bad Selanjutnya Gambar apa ya Coba Kak Niken Ngapain itu Kimora Itu kira-kira ngapain ya gambarnya ya Benar Benar Bad ya adik-adik Rebut mainan dengan teman Berebut mainan dengan kakak Adik di rumah Itu Bad Jelek Buruk Buruk ya Bad Kalau Selanjutnya Kak Niken Nah Kalau ini Good or bad Good Kita harus Kompak Dengan teman-teman kita Kita harus sayang Dengan teman-teman kita Gambar selanjutnya Kak Nik Dan juga Kepada Kakak Kepada adik Yang ada di rumah Adik-adik Tuhan selalu melihat loh Kalau adik-adik Sudah melakukan hal yang baik Atau hal yang Bad Itu Tuhan selalu melihat Mari kita Bernyanyi lagu Mata Tuhan melihat Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat Berbuat Apa yang baik Apa yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat Tuhan selalu melihat Terima kasih Nah adik-adik Kita mau mengaku Dosa-dosa kita Kepada Tuhan Dan memohon Minta ampun Kepada Tuhan Mari kita mau berdoa Adik-adik Tanganku Ada Dua Lima Lima Jarinya Dosa-dosa kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kami telah berkumpul saat ini Dalam sekolah minggu Bersama teman-teman kami Apa yang baik Kami mau mengaku Tuhan Bila dalam satu minggu ini Kami sering Melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan Kira yang kau ampuni Setiap kesalahan kami ya Tuhan Kami juga mau berjanji Untuk menjadi anak-anak yang lebih baik Mendengarkan papa mama Untuk menyayangi Adik Kakak Dan teman-teman Teman-teman kami Tuhan Yesus yang baik Kami telah berdoa Amin 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 Aku ambil alkitabku Kita mau Dengarkan firman Tuhan Dari mana Dari mana pagi hari ini Nanti kita dengar kakak yang cerita Kakak cerita yang kasih tau Sudah siap alkitabnya Dengarkan firman Tuhan Coba telinganya Rambutnya di kebelakang ini Biar mendengarkan dengan jelas Oke Tadi sudah diikat kak Jadi Oh iya iya Mantap Kimora Sekarang kita mau nyanyi satu lagu Untuk bersiapkan mendengarkan firman Tuhan Lagunya tentang Seseorang yang sayang Seseorang yang sayang banget Sama Kaniken Sama Dennis Sama Glea Sama Kak Martin Sama semuanya Yesus Sayang Sayang Padaku Padaku Mari kita nyanyi sama Mari kita nyanyi sama Sama-sama Seseorang yang sayang Seseorang yang sayang Seseorang yang sayang Halo Oke Ya Siap ya Bisa ya Seseorang yang sayang Hai Seseorang yang sayang Ada di lapangan udara Tempat pesawatnya mau terbang Nah Kak Tessa mau ajak adik-adik jalan-jalan keliling dunia Siapa yang mau ikut Kak Tessa jalan-jalan keliling dunia Wah Aku Kak Wih seneng banget nih Oke Tapi sebelum kita jalan-jalan keliling dunia Ya Kita mau jalan-jalan naik pesawat Nah nih Kak Tessa sudah persiapkan pesawatnya Sudah kelihatan kan pesawatnya Ini pesawatnya Kak Tessa Namanya Elang Ya Pesawat Elang Indonesia Ya Nah Ini pesawatnya Kak Tessa udah siap-siap nih Nong ajak adik-adiknya Tapi lipat tangan dulu Kita tutup mata Kita mau berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Karena sudah menyertai ibadah kami Dari awal sampai saat ini Sekarang kami mau berjalan-jalan Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Sertai kami Agar kami bisa berjalan-jalan mendengar firman Tuhan Dengan baik Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Nah Sekarang Kak Tessa Mau pindah pesawat dulu Sebentar ya Kak Tessa mau pindah dulu Masuk ke dalam pesawatnya Nah Eh Eh Nih Kak Tessa udah sama Di dalam pesawat adik-adik Nah Kak Tessa Sudah siap menjemput adik-adiknya Nah Dengan pilot Kak Tessa Kak Tessa udah siap untuk jemput adik-adik Kak Tessa mau jemput Kimora Kimora ayo naik Elova ayo naik Andra Danis Danis Ayo naik Flit Glea Shofi Fitz Yehuda Joshua Gedis Natan Josep Semuanya Kak Tessa bawa Kak Falufi Kak Niken Dan Kak Martin Semua Kak Tessa bawa Supaya naik Nah Semuanya sudah siap Sekarang pakai seatbeltnya Pakai seatbeltnya Supaya Pakai seatbeltnya Supaya gak goyang-goyang Ya Supaya aman Pakai dulu seatbeltnya Nah Sekarang pegangan Coba pegangannya gimana Pegangan ke depan Pegangan ke depan Nah pegangan Ayo semuanya pegangan Nah Kak Tessa Ya Kak Tessa mau Naik Ajak adik-adik Kita mau Take off Ya kita mau Naik pesawatnya Oke Satu Dua Tiga Naik ke atas adik-adik Ini mulai naik ke atas Naik ke atas Naik ke atas Naik ke atas Beli ke kanan Beli ke kanan Beli ke kanan Beli kita naik-naik Beli ke kanan Udah nyampe Udah sampe Monas adik-adik Wow udah sampe Monas Dada-dada dulu Sampai Monas ya Dada Monas Dada Monas Terus ke kiri Kekiri ke kiri Kekiri Wah udah sampe Borobudur Dada-dada Dada-dada sama Borobudurnya Dada Lalu kita belok Lalu kita belok lagi ke kanan Wah belok lagi ke kanan Udah sampe mana nih Wah udah sampe Bali Wah udah sampe Bali Wah indah banget nih Balinya Belok lagi ke kiri Belok lagi ke kiri Coba adik-adiknya belok ke kiri Belok Belok Eh 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 Miring 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 Wah udah sampe di Australia Wah sudah sampe di Australia Ya kita lurus dulu ya Kita tenang dulu Kita tenang dulu Wah udah sampe mana nih Aduh Udah sampe mana Ada yang tau gak ini kota apa ya Ada yang tau ini kota apa kok Bagus banget nih kotanya Nggak ada Coba kita tanya Kak Martin Kak Martin tau gak ini kota apa Kak Martin Kota apa ya ini ya Jerusalem Oh Bu Andra tau Jerusalem Jerusalem Eh 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 Kok rame-rame Ada apa nih rame-rame ini Wah ada rame-rame Adik-adik liat gak Liat gak ada rame-rame disitu Wah ada apa ya Wah ada apa ya ini Wah ada apa nih Wah ada Tuhan Yesus Coba kita lihat lagi Ada Tuhan Yesus Bener Oh iya bener Adik-adik Oh iya bener Adik-adik Ada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sedang masuk ke kota Jerusalem Eh kita Kita ikutan yuk Suara-suara yang seperti Semuanya Hidup raja Hidup raja Hidup raja Ayo suara-suara Ayo suara adik-adik, banyak sekali kita berhenti dulu ya adik-adik kita berhenti dulu pesawatnya pesawatnya mau lihat juga ternyata banyak sekali Tuhan Yesus disambut oleh banyak orang dengan suka cita, banyak orang bersorak-sorak, coba tadi bersorak-soraknya gimana adik-adik, hidup raja, gimana tadi? hidup raja hidup raja, hosana coba gimana? hosana ternyata mereka tadi bersorak-sorak tapi adik-adik coba lihat, kok Tuhan Yesus naik keledai ya bukan naik kedela ya kedela itu kacang kak Tessa takut nih, salah ngomong ini namanya keledai hewan keledai iya keledai dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris dungki nah tapi kita sebutnya iya kita sebutnya keledai ya tapi kok Tuhan Yesus naik keledai Tuhan Yesus kan raja iya bukan Tuhan Yesus raja tapi kok naik keledai kalau raja kan harusnya naik apa? kereta kuda ya tapi kok naiknya naik keledai ya atau Tuhan Yesus kan biasanya sama para murid apa? sukanya apa? jalan kaki ya jalan kaki ya olah raga kayak kak Niken kak Niken kalau setiap sore jalan kaki tuh ya ya setiap sore jalan kaki olah raga nah Tuhan Yesus sama murid-muridnya biasanya juga jalan kaki tapi kok ini naik keledai ya eh kita tanya yuk keledainya kita panggil keledainya yuk keledai panggil-panggil keledai 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 keledainya samperin kita wah itu bunyi keledainya kak Tessa mau tanya ya keledai 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 kok Tuhan Yesus naik kamu sih kok Tuhan Yesus naik kamu sih keledai hah kita denger ya suara keledainya halo teman-teman kalian semua dari mana? kami dari Indonesia keledai oh kalian dari Indonesia wah jauh sekali ya kesini ya ah iya nih aku mau kasih tau nih iya yang naik keledai iya nih aku mau kasih tau nih kenapa Tuhan Yesus naik aku iya kenapa sih Tuhan Yesus pilih kamu keledai kenapa bukan naik kereta kuda nah kalian tau gak aku ini keledai itu hewan yang terkenal dengan kelemah lembutannya aku ini lemah lembut loh teman-teman aku ini suka damai aku tidak suka berperang oleh sebab itu Tuhan Yesus mau pilih aku karena Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem dengan penuh damai nah begini nih ceritanya nih aku ceritain dari awal ya jadi tadi C aku lagi santai-santai nih di kandang aku eh tiba-tiba ada muri Tuhan Yesus datang loh muri Tuhan Yesusnya bilang ke pemilik aku pemilik-pemilik boleh gak aku ambil satu keledai muda kamu karena Tuhan Yesus mau menunggangi keledai mudanya aku deg-degan adik-adik aku deg-degan nih teman-teman aduh nanti aku yang dipilih gak ya siapa yang gak mau ya kalau dipilih untuk dinaiki seorang raja eh ternyata aku loh yang dipilih teman-teman lihat nih jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke punggung aku aku dipersiapkan nih teman-teman punggung aku dilapisi oleh kain supaya Tuhan Yesus bisa duduk nyaman nah setelah dilapisi nah aku baru dinaiki Tuhan Yesus dan lihat Tuhan Yesus mulai masuk ke kota Yerusalem kalian tadi lihat kan teman-teman ya lihat ya tadi coba kalau lihat jempolnya kasih tahu aku ah iya betul tadi lihat ya Tuhan Yesus itu masuk ke kota Yerusalem oh itu itu ada bukunya teman aku ya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem banyak orang yang menyambut mereka menyambut Tuhan Yesus mereka melambai-lambaikan daun palem yang warna hijau itu namanya daun palem nah mereka melambai-lambaikan daun palem tanda kalau mereka bersuka cita coba kalau kalian kalau bersuka cita gimana ya wajahnya ya nah kalau bersuka cita gimana kalau kalau teman-teman ya semuanya tersenyum nah begitu juga dengan mereka mereka memuji-muji Tuhan tadi aku dengar kalian juga ikutan ya memuji-muji Tuhan ya wow kalian datang jauh-jauh untuk bersuka cita menyambut seorang raja nah mereka mereka banyak sekali yang terkagum-kagum kepada Tuhan Yesus mereka senang melihat Tuhan Yesus tau gak kenapa karena Tuhan Yesus itu terkenal sangat baik loh di sana ia suka menolong banyak orang ia suka menyembuhkan banyak orang jadi ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem banyak orang yang suka dengan Tuhan Yesus nah begitu ceritanya oh begitu ya keledai ceritanya wah kalau begitu kita sudah tahu nih ya kenapa Tuhan Yesus dipuji-puji oleh banyak orang karena Tuhan Yesus apa tadi adik-adik Tuhan Yesus apa Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus orang raja yang baik betul wah kita ucapkan terima kasih yuk sama keledainya satu dua tiga terima kasih keledai kita dada dada sama keledainya dada keledai dada keledai keledai dada adik-adik ternyata Tuhan Yesus itu memang sudah terkenal baik ya Tuhan Yesus itu baik gak buat adik-adik juga coba jempolnya ah baik juga nah adik-adik bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui papa mama coba kalau disayang sama papa mama gimana ah iya disayang sama papa mama disayang sama kakak-kakak sekolah minggu ya itu adalah tanda kebaikan Tuhan Yesus sama dikasih makanan iya betul terima kasih Sofi iya dikasih makanan dikasih minuman supaya adik-adik apa kalau makan biar apa supaya apa ku kuat tubuhnya sehat tubuhnya jadi itu semua kebaikan Tuhan karena Tuhan Yesus baik kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita nah kita mau berterima kasih sama Tuhan nah caranya gimana berdoa coba tangannya dilipat kalau berdoa gimana gimana ah berdoa sikapnya betul lalu bernyanyi dengan penuh sukacita coba kalau bernyanyi penuh sukacita sambil tepuk tangan sambil tersenyum nah begitu caranya untuk bersyukur untuk bersyukur dan memuji Tuhan caranya berdoa berterima kasih sama Tuhan lalu bernyanyi dengan penuh sukacita jadi setelah ini nyanyinya harus penuh dengan sukacita ya oke coba jempolnya senyumnya yang lebar nah adik-adik sekarang kita mau kembali ke Indonesia kita siap-siap ya pilot pilot tesanya nih sudah siap yuk coba pakai seatbeltnya pakai seatbeltnya jangan sampai nanti goyang-goyang kesakitan ya kita terbang siap naik ke atas naik ke atas naik ke atas naik ke atas eh sudah sampai nih sudah sampai dimana nih ada yang tahu gak udah sampai dimana nih gereja gereja udah sampai di gereja Kak Tessa turunin ya di gereja aja ya nanti kalian pulangnya bisa dijemput mama papa takut bensinnya gak cukup oke jadi turunin di gereja aja tapi sebelum pulang rumah masing-masing Kak Tessa punya hadiah yuk hadiahnya ayat hafalan adik-adik ikuti Kak Tessa ya Mas Mur Mas Mur boleh di unmute semuanya di unmute biar suara indah kalian Kak Tessa dengar Mas Mur Mas Mur Mas Mur 100 15 15 15 ayat 8 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 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 22 22 23 25 27 27 28 29 29 29 29 29 Hari ini kami sudah jalan-jalan dan mendengar cerita firman Tuhan Tuhan kami mau belajar memuji Tuhan dengan rajin berdoa Lalu bernyanyi dengan sukacita Berkati kami Tuhan agar menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan Di dalam Kristus kami berdoa, amin Terima kasih Kak Tessa 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 Adik-adik, kita sudah mendengar cerita Kita sudah sampai gereja nih Pak Martin mau masuk ke ruangan kelas Iman dulu nih Nah ya Kak Niken sudah sampai Kak Martin sudah sampai di gereja lagi? Sudah Kan kita satu pesawat Oh ya oke Sudah balik lagi ke ruang kelas Iman A ya? Belum Kak, aku masih jalan nih Oke Kan Niken sudah sampai ruang kelas Iman A Tunggu, mana Kak Martin? Sudah, Kak Martin? Oh, halo Kak Niken Ini loh aku Kak Adik Karena kita sudah mendengar cerita Bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik Dia dieluk-elukan Dia diuji Nah kita juga mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan Dengan nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan Musik Kak Kenapa Baiknya Engkau Tuhan Kasihku tiada berkesudahan Betapa mulia kasihku Yesus Jiwaku diselamatkan Oh sana aku berkuji Tuhan Oh sana aku tinggikan Yesus Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Betapa baiknya Engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Oh sana aku berkuji Tuhan Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan Kita mau bersikur Kita sekarang mau kumpulin apa nih? Persembahan Boleh siapkan uang persembahannya Taruh di dalam amplop Minta tolong mama atau papa buat transfer ke rekening gereja Sudah siap semua? Mau persembahan? Mau kumpulin persembahan? Oke kamarnya juga sudah siap? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Kita mau sama-sama nyanyi Berilah yang baik Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Apa yang kau beri Berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Memberkati kau selamanya Sekali lagi Berilah yang baik Berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik Mayang kau beri Mayang kau beri Berilah sekarang Tuhan pasti balaskan Memberkati kau selamanya Kita sama-sama berdoa Lipat tangannya Tutup mata Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami mau memberikan yang terbaik Seperti Tuhan juga memberikan hal-hal yang baik kepada kami Terimalah persembahan ini ya Tuhan Agar persembahan ini boleh menolong Boleh membantu orang-orang yang membutuhkan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebaikanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Apa ini pengumuman? Pengumuman apa hari ini Kak Martin? Hari ini pengumuman pertama Adik-adik yang ulang tahun Dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Ada yang ulang tahun kah? Ada yang ulang tahun adik-adik? Kayaknya gak ada Aku tidak Oke Next Kak Selanjutnya pengumuman kedua Oh iya Kita setiap minggu Ada persekutuan doa ya adik-adik? Setiap hari Kamis Pukul 8 Setiap hari apa? Setiap hari Kamis Kamis Oke Oke Selanjutnya Kak Nik Nah kalau kita setiap minggu Ada persekutuan doa Nah setiap hari Kita harus baca apa adik-adik? Baca Star Star Iya Buntar sekali Kimora Baca Star setiap hari ya adik-adik Next Kak Aku dapat Star-nya dari mana Kak? Oh iya Star-nya ada di grup orang tua ya adik-adik Si boleh Oke Tanya papa mamanya Terima kasih Oke Kak Nah hari ini kita mau berdoa untuk vaksinasi COVID di Indonesia Lalu untuk setiap orang boleh taat protokol kesehatan Dan juga kita mau berdoa agar pandemi ini segala berlalu Oh iya adik-adik Oh iya adik-adik Tidak terasa loh Kita sudah satu tahun ibadah sekolah minggu Pia daring Luar biasa ya adik-adik Sampai saat ini masih tetap semangat Ikut sekolah minggu Walaupun tidak di ruangan kita yang ini Aduh Aduh Bagi kami akan selesai sekolah minggu Bapak yang baik Kami bersyukur ya Tuhan Bila pada masa pandemi ini Kami masih boleh terus beribadah sekolah minggu Bia daring selama satu tahun ini ya Tuhan Kira Engkau yang terus berkati Tuhan Ibadah sekolah minggu kami Selama masa pandemi ini ya Tuhan Bapak yang baik Kami juga mau berdoa Untuk proses vaksinasi di Indonesia ya Tuhan Kira Engkau lancarkan Para tenaga medis yang akan membantu proses vaksin ini ya Tuhan Kira Engkau berkati Para tenaga medis yang membantu Proses vaksinasi dan juga Kami berdoa untuk setiap orang yang boleh divaksin Untuk tetap sehat Dan menjadi lebih imun terhadap COVID ya Tuhan Bapak yang baik Kami juga mau berdoa Untuk setiap orang boleh selalu taat Menjaga protokol kesehatan Hingga akhirnya nanti Boleh mempercepat proses Pemulihan masa pandemi ini ya Tuhan Dan kami juga berdoa Semoga pandemi ini boleh segera berakhir Kami boleh segera Sekolah minggu kembali berjumpa Di gereja GKI Bintaru Tama ya Tuhan Apa yang baik Kami telah berdoa Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Selanjutnya kita mau Apa kak Niken Eh mau jalan Aktifitas Aktifitasnya apa ya Eh terima kasih Gambar apa itu Lihat nggak gambarnya Udah kak Gambar keledak Udah kelihatan ya gambar keledak Aktifitasnya menghubungkan titik-titik Betul sekali Silahkan kak Marty Tugas adik-adik Menghubungkan titik-titik ya Pakak Aku nanti siang ya Karena Bapakku lagi mau nge-printin Oke Terima kasih Papa Andra Sudah mau nge-printin Jangan lupa diwarnai juga ya Oke Jadi ini mesti depen aja kak Abis dihubungin titiknya Terus diwarnain ya Iya kan Niken Benar Oke Nanti ini sepertinya Jadi keledak ya Oke Terima kasih adik-adik Sudah ikut sekolah minggu Pagi hari ini Minggu depan kita kelas Apa ya Pilotesa Zoom Kelas Zoom adik-adik Oh kelas Zoom Oke Youtube bukan kak Zoom Youtube maksudnya Iya benar Oke Kebaik deh Ketesanya Ya Minggu depan Kelas Youtube jam 11 11 Ya Seperti biasa jam 11 Kalau Youtube Kita foto bersama yuk Oke yuk Coba yuk Semuanya Yehu Ketesa Masih di dalam pesawat nih Kami mati foto ya Nanti Nanti